Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Setelah penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, kondisi ekonomi Maluku semakin merosot. Hal itu tentu memicu perlawanan rakyat Maluku di berbagai daerah, seperti di Ambon, di Seram, di Hitu, dan di Saparua. Karena pusat perlawanan berada di Saparua, maka disebut sebagai Perang Saparua. Perang Saparua ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang kita kenal sebagai Kapitan Patimura. Perang Saparua adalah termasuk salah satu pergolakan terbesar yang pernah dihadapi Belanda selama menjajah Indonesia. Latar belakang Perang Saparua. Yang pertama, penderitaan masyarakat akibat semakin diperketatnya kebijakan monopoli, perdagangan, pelayaran hongi, dan kerja paksa. Kedua, pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru-guru untuk menghemat anggaran. Latar belakang yang ketiga adalah rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Kemudian yang keempat, adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di luar Maluku. Yang kelima, adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang semakin mempersulit kehidupan rakyat. Dan yang keenam adalah sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Pandan Bago. Pada pertemuan rahasia 14 Mei 1817, tokoh pemuda Maluku sepakat untuk melawan dan Patimura dipercaya sebagai pemimpin perlawanan. Perang Saparua dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Sasaran berikutnya adalah Benteng Durstede di Pulau Saparua. Pada Mei 1817, Benteng Durstede berhasil direbut pejuang Maluku. Residen Pandan Bago tewas saat memimpin pasukan Belanda. Mayor Biches dengan 300 pasukannya yang didatangkan Belanda dari Ambon pun dapat dihancurkan Patimura. Bahkan, Sang Mayor tewas dalam pertempuran. Perang terus berlanjut hingga Agustus 1817. Pasukan Belanda kembali didatangkan sekitar 1500 pasukan dari Ternate dan Tidore. Benteng Durstede kembali dikuasai Belanda. Patimura mulai terkepung sehingga harus mengganti strategi dengan melakukan Perang Gerilia. Pada November 1817, akibat daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga, akibat iming-iming Belanda yang akan memberikan hadiah sebesar 1000 golden kepada pihak yang berhasil menangkap atau memberitahukan keberadaan Patimura, maka Patimura dapat ditangkap oleh Belanda. Pada Desember 1817, Patimura dihukum mati di Benteng Victoria, Ambon. Dan peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Saparua. Terdapat tokoh-tokoh lain yang berjasa dalam Perang Saparua, yaitu Antoni Rebok, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina, Said Berintah, Ulu Paha, dan Kristina Marta Tiatahu. Perang Padri Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah kerajaan Pagaruyung, yang kini termasuk kebupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama dan adat. Sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan, Pertekian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yaitu kaum Padri yaitu kelompok agamis, Islam, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan tatik licik untuk memecah belah rakyat Minangkabau. Pada akhirnya peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajah Belanda, yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka, seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, dan lain-lain. Perang Padri dimulai pada tahun 1803 ketika Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang pulang dari Mekah setelah melaksanakan ibadah haji. Seorang ulama bernama Tuanku Nan Renceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuanku Nan Renceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk turut serta. Tuanku Nan Renceh bergabung dalam aksi dan bergabung dalam kelompok yang bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat, Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan Minangkabau yang sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menang lebih hal ini, kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan Ammar Ma'ruf Nahumunkar. Maka pada tahun 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum padri ke Kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tangbusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Barumun. Lantar semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Lieutenant Kolonel Rapp pada 4 Maret 1822 berhasil mengusir kaum padri dari Kerajaan Pagaruyung. Kemudian di Batu Sangkar, Rapp membangun benteng Fort Van der Chapellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Rapp yang bergerak dihadang oleh Laskar kaum padri, namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke luar agama. Pada 13 April 1823, Rapp kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum padri. Selanjutnya pada 16 April 1823, Belanda terpaksa harus mundur dan meminta bantuan kepada Sultan Arifin Muningsyah karena kewalahan. Tetapi Sultan Arifin Muningsyah keburu wapat pada tahun 1825. Tuan Kuimang Bonjol memimpin kaum padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Kesepakatan damai antara padri dan kaum adat diladakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan nama Pelakat Puncak Pato. Hasil kesepakatannya adalah perwujudan konsensus bersama yakni adat basan di syarak, syarak basan di kitabuloh yang artinya adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri setelah Perang Jawa berakhir yaitu pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik. Belanda kembali mengusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Porte de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum padri dan kaum adat. Kemudian pada tahun 1837, dengan siasat licik, Tuan Kuimang Bonjol ditangkap Belanda kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon lalu Minahasa sehingga beliau wapak di sana. Pada tahun 1838, Belanda berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuan KuTang Busai. Tuan KuTang Busai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Perang Diponegoro Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Perang ini berlangsung selama lima tahun, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang ini menewaskan sekitar 200 ribu orang, baik dari pasukan militer maupun dari sipil. Penyebab Perang Diponegoro Setelah wafatnya Sri Hamengkubwono IV, Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 dikuasai oleh Residen Yogyakarta bernama Hendrik Semisal yang ikut campur urusan kekuasaan Kraton. Jenderal Van der Kalvelen menginginkan dan meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemiliknya dengan kompensasi tertentu, namun ditolak oleh Pangeran Diponegoro. Siasat Semisal berhasil membujuk Ratu Ageng dan Patih Danurijo, selaku wali raja, untuk memutuskan kebijakan tersebut, sehingga Kraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Sebab khusus perang Diponegoro Yang pertama, menguatnya pengaruh Belanda dalam tubuh Kraton. Sejumlah pejabat Belanda, banyak yang menolai adat istiadar Kraton, serta tidak menghormati Islam sebagai agama resmi Kraton. Yang kedua, banyak penggawa Kraton justru memihak kepada Belanda karena mendapat banyak keuntungan. Pada Oktober 1824, Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan kerajaan, dan memilih kembali ke Tegal Rejo, untuk melakukan pemberontakan pada bulan Agustus di tahun berikutnya. Pada Mei 1825, ketika semisal, seorang residen Yogyakarta yang menuduki tahta selama sekitar 31 bulan sebagai pemimpin Kraton yang berperan besar dalam seterusnya perang Diponegoro, Memperbaiki jalan Yogyakarta Magelang melalui Tegal Rejo, dan melewati batas atau patok makam meluhur Diponegoro. Simbol perang pun ditancapkan. Kronologi Perang Diponegoro Pangeran Diponegoro lari dari Kraton karena akan ditangkap. Beliau dianggap terlalu panatik terhadap keagamaan. Di Kulon Progo dan Bantul, Diponegoro membangun kelompok untuk mengombarkan perang suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk melawan Belanda. Pada tahun 1828, Jendral Dekop menerapkan strategi Benteng Stelsel, yaitu taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Dengan strategi Benteng Stelsel, Belanda berhasil menangkap Kiai Mojo. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkobuni dan Sentot Alibasya menyerah kepada Belanda. Kemudian pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang memilih menyerah. Dengan catatan, anggota-anggota laskarnya dibebaskan seutuhnya. Perang Aceh Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara 1873 sampai 1904. Sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Meski Kesultanan Aceh telah menyerah pada tahun 1904 dan kekuatannya banyak berkurang, Perlawanan dari rakyat Aceh terus berlanjut hingga tahun 1914. Penyebab terjadinya Perang Aceh adalah karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh, yang merupakan jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada tahun 1869. 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatra. Salah satu sebab terjadinya Perang Aceh, yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatra yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatra. Dalam pertempuran yang berlangsung lebih dari 3 dekade, muncul tokoh-tokoh perjuangan dan pemimpin Perang Aceh. Tokoh perang dari Aceh antara lain, Sultan Mahmud Shah, Sultan Muhammad Daud Shah, Panglima Polem, Tengku Cik Ditirok, Tegku Umar, Cud Nyakdin, dan Cud Mutia. Sedangkan tokoh perang dari Belanda antara lain, J.H.R. Koevler, Jan van Swieten, Johannes Pell, Karel van der Heiden, Henry de Mendy, Jan Jacob Karel de Mowlin, Godfried van Dallen, Johan Cornelis van der Wijk, dan Johannes van der Wijk. Pada 5 April 1873, di bawah pimpinan J.H.R. Kohler, pasukan Aceh yang terdiri atas para ule balang, ulama dan rakyat terus mendapat kempuran dari pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi di kawasan pantai dan kota. Dalam upaya memperbutkan Masjid Raya Baitur Rahman, J.H.R. Kohler tewas, dan pasukan Belanda terpaksa tarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dan melakukan agresi kedua pada 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Jan van Swieten. Dalam serangan ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menuduki keraton Sultan. Penobatan Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah pada 1884 menjadi babak baru dalam Perang Aceh. Para pemimpin Perang Aceh seperti Tuan Kuhasim, Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro mempuklamarkan Perang Sabil, yakni Perang Suci untuk membela agama dan tanah air melawan kejaliman di bumi. Dengan digelorakannya Perang Sabil, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Di bagian barat, tampil Tegu Umar dan istrinya Cid Nyakdin yang gigih melawan Belanda. Belanda yang mulai kewalahan dengan Perang Gerilya menyiasati dengan nerapan strategi yang dikenal dengan konsentrasi stelsel, yakni taktik yang dibuat Belanda untuk mempersempit darah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Ketika cara ini dirasa belum efektif, maka Belanda mencoba kembali strategi baru dengan mendatangkan Snog Hauergronje untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Snog Hauergronje menyamar sebagai Adul Goffar selama dua tahun, guna melakukan kajian tentang seluk beluk kehidupan dan semangat juang orang-orang Aceh. Dari penelitiannya, Hauergronje membuat siasat perang yang baru dengan membentuk Kolbs Markausen, yaitu pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang berada di bawah pimpinan Opsir-Opsir Belanda. Pada tahun 1899, Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Mulaboh. Akhir dari perang Aceh, setelah kematian Tengku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk pindah-pindah. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesap oleh pasukan musuh. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daunsyah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi. Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Meskipun Kesultanan Aceh telah runtuh, namun semangat juang rakyat Aceh masih sulit untuk dipadamkan hingga pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan Sisinga Mangaraja Pahlawan nasional dari Sumatera Utara adalah Sisinga Mangaraja XII. Sisinga Mangaraja XII merupakan Raja ke-12 dari dinasti Sisinga Mangaraja yang pusat pemerintahannya di Bakara. Sisinga Mangaraja XII lahir di Bakara, Tapanuli pada tahun 1849. Memiliki nama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu. Nama Sisinga Mangaraja XII baru digunakan pada tahun 1867 setelah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya yang wafat akibat sakit. Perlawanan kepada Belanda pada Februari 1878, Sisinga Mangaraja XII mulai melawan Belanda untuk mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Penyerangan Sisinga Mangaraja XII dimulai dari pos-pos Belanda di Bakalbatu Tarutung. Sejak saat itu, penyerangan terhadap pos-pos yang lain terus berlangsung. Pos Belanda di Uluan dan Balinge berhasil diserang pasukan Sisinga Mangaraja pada Mei 1833. Pos Belanda di Tangga Batu berhasil diansurkan pula pada tahun 1884. Melihat tindakan Sisinga Mangaraja, Belanda tidak tinggal diam. Pada tahun 1907, Belanda berhasil memperkuat pasukannya dengan persenjataan lengkap dan siap melakukan penyerangan ke daerah Pakpak. Penyerangan tersebut membuat Sisinga Mangaraja XII kewalahan dan terkepung. Kejadian tersebut membuat Sisinga Mangaraja XII gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Sisinga Mangaraja gugur pada 17 Juni 1907 dan beliau dimakamkan di daerah Baligie. Kemudian dipindah ke Pulau Samosir. Berdasarkan SK Presiden nomor 590 garis miring 1961 tertanggal 9 November 1961, pemerintah menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Sisinga Mangaraja XII. Selain itu, untuk mengenang perjuangannya, Sisinga Mangaraja XII diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia dan digunakan dalam pecahan uang kertas Rp. 1.000 pada tahun 1987. Perang Banjar Perang Banjar terjadi antara tahun 1859 sampai tahun 1905. Pangeran Antasari muncul sebagai salah satu tokoh utama dalam perang di tanah Borneo ini. Disebut juga Perang Banjar Barito. Perangan ini terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang dulu memiliki area kekuasaan meliputi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Latar Belakang Perang Banjar Pada tahun 1817, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah, pemimpin Kesultanan Banjar, menaikan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Dayak, Sintang, Bakumpay, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran kepada Belanda. Tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Watsiq, Bila, penurut Sultan Sulaiman, juga melakukan perjanjian dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah Banjar yang semakin sepit ini menjadi masalah dalam kehidupan sosial ekonomi Kesultanan Banjar. Kematian mendadak putra mahkota Abdul Rahman pada 1852 menambah runyam persoalan tersebut. Sepeninggal Sultan Adam yang bapak pada 1857, ada tiga kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidratullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidilah II. Pangeran Hidratullah II didukung pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam. Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkudumi atau Perdana Menteri, dan Tamjidilah II didukung oleh Belanda. Penyebab Perang Banjar Presiden AF Graf von Benteim Tecklenburg atas nama Belanda setelah sepihak menobatkan Pangeran Tamjidilah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidilah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidratullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidilah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidratullah II, bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Aksi yang dipimpin aling atau perompak yang kemudian mengabdi kepada Sultan Adam di Sultan Banjar dikenal dengan nama Gerakan Datu Muning. Gerakan ini berpusat di Kembayau atau Tambai Mekah, sebuah desa yang berada di tepi Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayau atas undangan aling. Selain mendapat dukungan dari aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh sokongan dari banyak pihak. Beberapa pihak yang mendukung tersebut diantaranya adalah Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kurt Kartanegara dari Kalimantan Timur serta Temenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Jalannya Perang Banjar Pada 25 April 1859, Pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan Tambang Batubara di wilayah Pengarun. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang muning di bawah Komando Penembahan Aling dan Putranya Sultan Kuning. Pasukan muning berhasil membakar kawasan Tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian penjadat inilah yang menjadi pemicu melitusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidratul II dan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Akibat peperangan ini, pemerintah Kesultanan Banjar menjadi semakin kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tam Jidilah II untuk meletakkan tahtanya. Pada 25 Juni 1859, secara resmi Sultan Tam Jidilah II mengundurkan diri dan menyerahkan singgah sana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Tam Jidilah II ke Bogor. Belanda menawarkan kepada Pangeran Hidratul II untuk menduduki tahta Banjar, namun ditolak oleh Pangeran Hidratul II. Hidratul II kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Pangeran Hidratul II dibantu oleh Demang Lehmann dan Pangeran Antasari terus melansarkan perlawanan secara gerilya. Pangeran Hidratul II terdesak dan ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862. Kemudian beliau diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Pangeran Hidratul II, rakyat Banjar dan Dayak menobatkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Akhir Perang Banjar Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia. Di tengah perlawanan gerilya tersebut, Pangeran Antasari jatuh sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya beliau wapat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda terus diteruskan oleh putranya, Sultan Muhammad Seman, dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pesukan Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran ditangkap juga banyak yang diasingkan keluar bulau. Selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintah kolonial India Belanda. Terima kasih telah menonton!